nungguin ya Oke sebelum kita lanjut ke video jangan lupa like comment dan subscribe agar video-video selanjutnya akan lebih menarik lagi Selamat datang di Rizky Gunari channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan Halo sahabat Transpedia kali ini kita akan membahas tentang tiga kereta api perumpang dengan langkaian terpanjang di Indonesia kereta api apa aja sih itu dan ada cerita apa tentang pokok perangsian kereta api panjang di Indonesia ini ayo kita simak videonya berikut ini yang pertama adalah kereta api Gumar kereta api Gumarang dengan relasi stasiun Pasar Senin hingga stasiun Sudabaya Pasar Turi PP ini mulanya adalah kereta api eksekutif bisnis biasa dengan formasi lima atau enam kereta api bisnis kereta makan kereta makan dua atau tiga kereta api eksekutif apa membangkit dan bagasi namun mulai di tanggal 1 Juni 2018 kereta api Gumarang ini resmi menggunakan rangka panjang dengan formasi eksekutif dan bisnis mulanya kereta ini melayani tiga kelas loh eksekutif bisnis dan ekonomi namun satu kereta api ekonomi ini dilepas dan diganti dengan bisnis sehingga formasi fullnya adalah 1 kereta pembangkit, 5 kereta api eksekutif, 1 kereta makan, 8 kereta api bisnis, dan 1 kereta api bagasi berbeda dengan kereta api lainnya kereta api Gumarang menggunakan pembangkit dengan daya 500kV Ampere sehingga ia tidak membutuhkan pembangkit cadangan atau backup kereta api Gumarang juga menjadi satu-satunya kereta api kelas campuran dengan rangkaian panjang teman-teman pernah naik? komen di bawah sini ya yang kedua adalah kereta api Tawang Jaya kereta api Tawang Jaya beroperasi dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Jakarta Pasar Senen pulang pergi memang cukup unik karena kereta api Tawang Jaya ini tidak berangkat dari stasiun Semarang Tawang melainkan berangkat dari stasiun Semarang Poncol kereta api Tawang Jaya berangkat dari stasiun Semarang Poncol pada kumpul 1315 dengan 14 kereta api ekonomi 1 kereta makan pembangkit dan 1 kereta pembangkit unik ya ada 2 kereta pembangkit karena 1 pembangkit yang digunakan tidak mencukupi kebutuhan listrik untuk 14 kereta api ekonomi sehingga ditambah 1 kereta makan pembangkit untuk membackup kebutuhan listrik di kereta-kereta lainnya kereta api Tawang Jaya rangkaian panjang bereski beroperasi pada 4 April tahun 2016 sayangnya pengoperasian kereta api Tawang Jaya rangkaian panjang ini harus mengorbankan kereta api Tegal Arum kereta api Tegal Arum dikorbankan karena semarang poncol kekurangan kereta api untuk menjadikan kereta-kereta api Tawang Jaya ini sebagai rangkaian panjang di stasiun Hourgolis ini kereta-kereta api Tawang Jaya dijadwalkan berpapasan berpapasan dengan KA-12 Argo Sindor berpapasan dengan KA-12 Argo Sindor ini memiliki pemberhentian dari stasiun Semarang Poncol yaitu Waleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Babakan, Cirebon Perjakan, Hourgolis, Bekasi, dan stasiun Jakarta Pasar Senin sedangkan keberangkatan dari stasiun Pasar Senin adalah pukul 11 malam dengan pemberhentian stasiun Pegaden Baru Hourgolis, Jatibarang, Cirebon Perjakan, Babakan, Ranjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Waleri, dan stasiun akhir Semarang Poncol teman-teman pernah naik kereta api Tawang Jaya rangkaian panjang silahkan komen di bawah sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terakhir kereta api perumpang dengan rangkaian panjang sekaligus pelopor kereta api perumpang dengan rangkaian panjang adalah kereta api Kertajaya mulanya kereta api Kertajaya rangkaian panjang ini hanyalah rangkaian uji coba dan kereta api tambahan kalau tidak salah yang beroperasi di akhir tahun 2015 namun karena uji coba dinilai efektif dan berhasil sehingga mulai tanggal 1 April 2016 kereta api Kertajaya rangkaian panjang resmi diregulerkan selamat menikmati selamat menikmati dan di stasiun Aurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Tegal, Pekalongan, Waleri, Semarang Tawang, Ngerombo, Kandu Blatung, Cepu, Bojenogoro, Babat, Lamongan, dan stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Sedangkan pemberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojenogoro, Cepu, Kandu Blatung, Ngerombo, Semarang Tawang, Waleri, Pekalongan, Tegal, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Aurgelis, Bekasi, dan stasiun akhir Jakarta Pasar Seneng. Mulanya kereta api-kereta jaya ini menggunakan formasi yang sama seperti kereta api Tawang Jaya, yaitu kereta api ekonomi biasa dengan susunan kursi 106 seat. Namun pada Mei 2019, ini resmi menggunakan kereta api stainless steel dengan kelas premium dengan jumlah seat 80 kuat. Kursi di setiap kereta. Mulanya formasinya adalah 14 kereta api stainless steel, ekonomi, premium maksudnya, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Namun, karena kereta api pembangkit yang ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan 14 kereta api premium stainless steel ini, maka ditambahkan 1 kereta makan pembangkit sebagai backup pembangkit. Sehingga informasinya, 1 kereta pembangkit, 1 kereta makan dan pembangkit, dan 14 kereta api premium. Teman-teman pernah naik kereta api kereta jaya premium? Silahkan komen di bawah sini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Plainspedia episode kali ini tentang 3 kereta api penumpang rangkaian terpanjang di Indonesia. Teman-teman punya koreksi-koreksi atau punya pendapat lain tentang kereta api kereta api penumpang rangkaian panjang di Indonesia? Silahkan komen di bawah sini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transpedia! Salam Transpedia!